PEMPROF DKI Jakarta bersama Poldo Metro Jaya terkesan tidak profesional dalam menerapkan sanksi tilang uji emisi kendaraan bermotor. Sebab, ini menjadi kedua kalinya aturan tilang uji emisi kembali diberhentikan lantaran dinilai masih ditemukan sejumlah kendala. Tentu, alasan utamanya membawa nama masyarakat karena sanksi tilang tersebut dianggap memberatkan pengguna kendaraan. Kala itu, tilang dibatalkan setelah melakukan razia pada awal September 2023 lalu, dan yang kedua pada pekan pertama di November 2023 kemarin. Jika dilihat berdasarkan alasannya, keputusan ini memang cukup baik karena tidak ingin membebankan masyarakat. Akan tetapi, yang perlu digarisbawahi adalah, dalam dua kali melakukan razia, ratusan pengguna sepeda motor dan mobil sudah terkena denda tilang. Bahkan, nominal yang dibubankan kepada pengguna kendaraan yang terjaring razia uji emisi pun tidak sedikit. Untuk diketahui, acuan nominal denda tilang uji emisi bersumber dari Pasal 285 dan 286 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Berdasarkan ketentuan dari dasar hukum tersebut, ditetapkan bahwa denda tilang dibagi menjadi dua, yaitu sebesar 250 ribu rupiah untuk sepeda motor dan 500 ribu rupiah untuk kendaraan roda empat atau mobil. Menimbang nominal tersebut cukup besar, lalu pertanyaannya, kemana perginya denda tilang hasil razia uji emisi yang sudah dibayarkan oleh pengguna kendaraan? Pertanyaan ini pun dijawab oleh Kepala Satgas Polusi Udara Polda Metro Jaya, Kombes Nurkolis. Dirinya menjelaskan, denda tersebut masuk kekas negara. Ketentuan ini sama dan berlaku pula untuk tilang-tilang lain pada umumnya, termasuk tilang uji emisi yang sudah diterapkan pada September kemarin. Secara kaidah ketertiban di mata hukum, denda tilang digolongkan sebagai salah satu penerimaan negara bukan pajak dan harus dibayarkan oleh pihak-pihak yang telah ditetapkan, atau dalam hal ini, ialah pelanggar. Kepada Kompas.com, Nurkolis pun membagikan data dalam pelaksanaan satu hari tilang uji emisi di Jakarta pada bulan September 2023 kemarin. Tercatat, sebanyak 66 unit kendaraan dinyatakan tidak lolos dan didenda. Dia menjelaskan, komposisi kendaraan yang ditilang berjumlah rata, yakni diantaranya 33 mobil dan 33 motor. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kusuwanto menjelaskan, pada pelaksanaan tilang uji emisi yang terbaru pada bulan November 2023 kemarin, jumlah kendaraan yang tidak lolos ialah sebanyak 66 unit. Dengan komposisi kendaraan tersebut mencakup 20 unit mobil dan 37 unit motor. Praktis, jika jumlah total penilangan tersebut dikalkulasikan dengan besaran denda tilang uji emisi, maka ditemukan nominal akhir yang cukup besar, yakni dengan rencian, tilang uji emisi pada September mengakumulasikan denda tilang sebanyak 24,75 juta rupiah, sedangkan November sebanyak 19,25 juta rupiah. Jadi, jika diakumulasikan, keseluruhan denda hasil tilang uji emisi untuk periode September dan November 2023 yaitu sebanyak 44 juta rupiah. Dan yang perlu dicatat, besaran ini diperoleh hanya satu hari pelaksanaannya saja. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotifkompas.com dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotifkompas. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotifkompas. Terima kasih.